Tadi pagi, tanggal 24 Februari 2022 Saya tiba-tiba membaca salah satu komentar Di uploadan video saya tentang Nanoverse pada tanggal 29 Desember 2021 Apa itu? Tonton video ini sampai habis Biar tidak gagal paham Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, rekan-rekan pencinta aplikasi penghasil cuan Kita bertemu lagi bersama saya di Dave Channel Bagi Anda yang baru berkunjung di Dave Channel Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya Supaya Anda selalu mendapatkan info-info terupdate dari Dave Channel Dan apabila channel ini juga bermanfaat Buat rekanan Anda, teman-teman Anda, para pecinta aplikasi penghasil cuan juga Tidak ada salahnya informasi ini Anda share kepada mereka Supaya mereka juga mendapatkan info-info terupdate dari Dave Channel Enaknya lagi, Anda tidak perlu repot-repot menjelaskan Tentang aplikasi yang sedang kita bahas pada saat ini Hari ini, saya akan membahas aplikasi Nanoverse Ini memang apa ya, bikin gimana gitu ya Ini rekan-rekan kelihatannya lagi menunggu semua ya Harga NBT itu berapa ya Saya belum tahu sih Kalau ada yang tahu silahkan komen ya Saya dari hasil, apa ya Nanoverse Summit yang tenpu hari itu Dua hari yang lalu itu jujur tidak tahu Soalnya tidak tahu artinya Makanya saya sampaikan ke rekan-rekan Kemarin kan kita tunggu saja informasi tertulis atau bagaimana Nanti yang di aplikasi atau mungkin di sosmednya Nanoverse, ternyata saya cari-cari masih belum ketemu nih Kalau rekan-rekan sudah ketemu, komen ya di sini ya Langsung aja rekan-rekan Sebelum kita membahas tentang informasi apa Atau keterangan apa Atau komen apa Yang ada di uploadan saya pada tanggal 29 Desember 2021 Tapi yang jelas komennya barusan ya Barusan maksudnya bukan tanggal 29 Desembernya Tapi barusan hari ini atau kemarinnya Saya baru bacanya sehari ini tanggal 24 Februari 2022 Beda hampir dua bulan Sekarang kita lihat yang terbaru di Nanoverse itu apa Coba kita langsung masuk ke aplikasinya Langsung Kita masuk ke aplikasinya Nah ini ada tulisan seperti ini rekan-rekan ya Dear Nano Squad Mohon maaf saat ini terdapat kendala pengiriman OTP Partner OTP kami sedang berusaha mengatasi hal ini Akan kami berikan update kembali setelah keadaan kembali normal ya Ini nanti juga kelihatannya mungkin loh ya ada kaitannya dengan pendaftaran Jadi kalau rekan-rekan ada yang coba pendaftaran baru masih belum bisa di kode OTPnya Atau mungkin rekan-rekan mau ngapain yang ada hubungannya dengan kode OTP Maka seyoknya jangan dilakukan hari ini ya Oke langsung kita aja klik oke kan Oke kan oke gitu ya Sebelum saya bahas yang tadi saya sampaikan di awal itu Saya mau nyampaikan bahwa kemarin yang sahamnya itu berhasil rekan-rekan ya Ada laporannya disini ya Ada apa ya notifnya disini dan saya mendapatkan notifikasi juga SMS Kita klik yang disini ya notif ini ya Nah anda biar tahu Selamat pembelian saham kamu berhasil Kamu berhasil membeli 0,0 saham Meta Facebook Klik disini untuk melihat detailnya 15 jam yang lalu langsung kok kemarin ya Nggak pakai lama Jadi kalau rekan-rekan beli saham itu memang jamnya nggak pas Ya seperti saya jadinya menunggu Kalau sahamnya bursanya disana itu sudah tutup Ya nggak bisa Atau kalau masih belum buka nunggu ya Tapi kalau kripto langsung ya Kemarin ada yang bilang komen tapi belum dilanjutkan Saya anu Bitcoin kok belum masuk-masuk ya Ini saya bingung yang maksudnya anu Bitcoin gimana ya Kalau rekan-rekan beli se-yogyanya Kalau kripto ya yang saya tahu ya Yang saya praktekkan disini itu langsung ya Langsung bisa ya Langsung masuk ya Yang memang agak proses ada waktunya itu di saham Kalau jamnya memang nggak pas dengan jamnya yang disana Itu ya berarti menunggu Atau nggak bisa Kalau jamnya pas ya langsung Tapi kalau menunggu ya dapat laporan seperti ini Dan bisa langsung ya Coba kita lihat Peredaran Rekan-rekan yang sudah daftar melalui link kode referral saya ini Kita klik disini ya dia Kita klik NBT-nya Ini saya nunjukkan NBT-nya Sekaligus kita ini juga bersabar Menunggu harga NBT ini berapa rekam-rekam Bentar ya Kita klik-klik ini biar muncul ya Kita harus memancing Akhirnya muncul juga ya 35.123 Wih mantap ya Saya ulangi ya Pertama 35.35 Habis itu 35.051 Kemarin kalau nggak salah 35.100 berapa ya Sekarang Eh mantap Tambah joss wih pokoknya ya Bagi rekan-rekan yang sudah daftar Ingat Harus promo Kalau gue ingin dapat NBT-nya Karena ada yang bilang Ada yang komen Saya baru daftar Nggak dapat apa-apa nih Nggak dapat 1 rupiah nih Ini ada pertanyaannya Nyangkut-nyangkut ya Nyangkut ada hubungannya Dengan nanti yang akan saya bahas ya Rekan-rekan perlu disadari ya Anda daftar nggak dapat apa-apa Bos disini Anda daftar nggak dapat rupiahnya Nggak Anda daftar Itu disini eventnya Sekarang ini Yang sekarang loh ya Eventnya ini Anda akan mendapatkan 1 NBT Kalau sudah melakukan KYC Dan pengundang Anda Nggak tahu itu pengundang Anda siapa Saya atau siapa Itu juga akan mendapatkan 1 NBT Sama-sama mendapatkan 1 NBT Itu kalau Anda melakukan KYC Nah setelah Anda daftar Setelah Anda daftar ya Setelah Anda daftar Dan Anda sudah mendapatkan 1 NBT Terus habis itu Anda promo Anda promo kepada orang lain Rekanan Anda Nah rekanan Anda itu daftar Mereka juga melakukan KYC Maka mereka Masing-masing akan mendapatkan 1 NBT Dan Anda Selaku pengundangnya Akan mendapatkan 1 NBT Per 1 referral Kalau Anda mengundang orang 10 Maka Anda akan mendapatkan 10 NBT juga Bukan uang loh ya Bukan uang Saat ini bukan uang Yang ada uangnya Yang langsung dapat uang itu Di tanggal 29 Desember Sampai tanggal 31 Desember aja Coba dilihat lah ya Maaf ya Video mana yang menyatakan Sekarang daftar dapat uang Gak ada Makanya kan Saya kalau gak salah Tanya kepada Rekan kita tersebut Emang sama pengundang Anda Dijanjikan dapat uang Maksudnya itu Kita gak tahu pengundangnya siapa Kalau pengundangnya temannya Dijanjikan dapat uang Ya ditagi aja ke temannya Kalau Anda nonton video saya Terus daftar Coba dilihat Tertanggal berapa Kalau tertanggal sekarang Sekarang ya harusnya Tidak dapat uang Dapatnya NBT Kecuali Anda daftarnya Tanggal 29 Desember Tempohari Atau tanggal 30 Desember Atau tanggal 31 Penutupan pada saat itu Maka Anda akan mendapatkan 15 ribu Ya Pengundang Anda juga akan Mendapatkan 15 ribu Begitu rekan-rekan Oke ya Sudah terjawab ya Jadi Rekan-rekan yang belum daftar sekarang Jangan bermimpi dapat uang Gak dapat uang bos Gak dapat apa-apa ini Dapatnya NBT Nah promo-nya gitu Event-nya gitu Satu NBT berapa? Kita sama-sama belum tahu ya Kita berharapnya NBT nanti Satu NBT-nya harganya Wow Ya Oke lanjut Saya langsung sampaikan kepada rekan-rekan Ini ada statement seperti ini Ada pertanyaan seperti ini ya Coba Anda lihat sendiri Deng dong Apa pertanyaannya? Ini kebetulan saya tutup Namanya saya tutup Fotonya saya tutup Private ya Nah enak ya Ini pertanyaannya itu di Sini ya Di momen yang ini ya Ini kenapa kok ada tulisan Nanoverse tiba-tiba ada saldo 900 ribuan Nah ini saya sampaikan Yang awalnya kita daftarnya dapat 20 NBT pada saat itu Pada saat itu kan kita awalnya kan dapat 20 NBT Terus tiba-tiba kan gak dapat 20 NBT Tiba-tiba kita dapat uang kan Gak tahu kan informasinya Makanya saya tiba-tiba kok dapat uang ini Ternyata yang daftar tanggal 29 Desember pada saat itu Itu dapatnya uang 15 ribu per satu referral Mantap kan? Makanya saya tulis disini Ternyata malamnya saya dapat informasi lagi Dan semua dapat informasi dan komen semua Sekarang dapat 15 ribu bang Nanti cross check-cross check Oh iya ternyata gitu Ada informasinya gitu di Nanoverse Ya sudah Ini sampai tanggal 31 Desember itu Kita mendapatkan uang Setiap ada satu referral Sama-sama dapat uangnya Yang daftar dapat uang Pengundangnya dapat uang Nah tiba-tiba hari ini Tanggal 24 Februari Mungkin komennya tanggal 23 Februari ya Kalau 12 jam yang lalu Dari sekarang barusan saya screenshot Sekarang jam 12 Oh iya jam 00 Tadi malam berarti Atau mungkin tadi Tadi pagi lah ya Jam satuan ya Ini ada komen seperti ini Bisa kaya enggak Harus dijawab apa ini Ini enggak saya jawab bos Enggak saya jawab lah Emang ada ini aplikasi cepat kaya Enggak ada Kalau di luar ada yang ngomong Aplikasi cepat kaya Aneh-aneh aja Enggak ada loh bos Aplikasi cepat kaya Terus kalau ada orang yang salah persepsi Bahwa orang yang Melakukan Meaning-meaning Atau orang yang melakukan Aplikasi-aplikasi Melakukan aplikasi ya Enggak tahu itu Meaning Enggak tahu itu Kayak gini ya Ini kan wallet ya Enggak tahu itu Apa ya Pokoknya macem-macem ya Itu dianggap Kita ini halu juga Dianggap kita ini Cepat kaya itu Harus pakai kerja Itu salah besar bos Kita ini semua Rata-rata maaf Kerja Saya juga kerja bos Ya Saya ini juga kerja Anda bukan kerja Dan semua yakin Saya anggap kerja semua Dan saya yakin Mayoritas 99,99% Kerja semua Kecuali Anda yang masih sekolah ya Atau mungkin Anda yang masih kuliah ya Tapi rata-rata ya Bekerja semua Bekerja itu kan Enggak harus di kantor ya Kerja itu enggak harus Apa ya Pegawai kantoran Atau pegawai negeri Ataupun apalah Enggak harus itu Kerja itu masing-masing Bolehlah Anda mungkin kerjanya online Ya Jual beli online Atau mungkin Anda apa Nah Untuk aplikasi-aplikasi Seperti Nanoverse Aplikasi-aplikasi yang lain Yang kita ikuti itu Itu hanya sampingan bos Itu hanya sampingan Memaksimalkan handphone kita Daripada handphone kita juga Sama per bulannya pakai Paket data ya Wih kenapa tidak Ya Paket data kita rata-rata Wih Lumayan lah Ya Anda pakai data ya lumayan Apalagi kalau Anda Misalnya kerja kantoran Di kantor ada Wifil Kenapa enggak dimaksimalkan sekalian Wong ini enggak ngapa-ngapain Ya Enggak ngapa-ngapain Maksudnya apa Tidak mengganggu pekerjaan kita Yang disebut halu itu ya Enggak ngapa-ngapain Kepingin dapat uang banyak Kita kan enggak halu bos Kita melakukan proses Proses itu Masing-masing beda-beda Ya Jangan dianggap halu Zaman dulu itu Orang jualan online Dianggap halu bos Lamanya jualan Harus tatap muka Ketemu Sekarang ya enggak Zaman dulu itu berkomunikasi Harus ketemuan Bahasa sekarang Kopdar Tapi zaman sekarang Ya enggak bos Bisa lewat telepon Bisa sekarang ini Lewat zoom meeting Bisa lewat video call Macem-macem bos Apakah itu halu? Enggak lah Dari persepsi mana Anda melihat halu Ya Ini menyangkut pertanyaannya juga Apa bisa kaya? Enggak bisa Saya pastikan Enggak bisa Kalau download Gini terus bisa kaya ya Orang enggak ada yang kerja bos Aneh-aneh waj Kalau ketanya orang jawa ya Ini hanya sampingan Tapi Sampingan ini Kalau kita Maintain Ya apa ya Kita lakukan Dengan cara Yang benar Ya bisa menghasilkan Hasilnya pun Relatif Bisa Sedikit Bisa Enggak dapat hasil Kalau kita enggak melakukan apa-apa ya Atau Bisa Lebih Daripada Yang kita lakukan Di pekerjaan kita Yang asli ya Kok bisa gitu bang? Iya Bayangkan kita punya Misalnya 10 aplikasi Terus kita lakukan semua Dapatnya receh-receh semua Dikumpulkan ternyata Satu bulan Menghasilkan Wow Ya lumayan bos Ya lumayan Kayak yang saya bahas tadi Saya bahas tadi ya Ada di aplikasi 1CBTCS Manning Yang dia giveaway-nya Dapat 88 dolar Senilai 1 juta Sekian Itu sehari loh bos Itu kan kalau dapat terus bang Ya iyalah Sehari kadang-kadang Dapat 0,1 dolar Dapat 1 dolar Dapat 0,01 dolar Dapat 8 dolar Itu rata-rata di giveaway Kalau kita mendapatkan kesempatan Di 1CBTCS Manning Untuk food giveaway-nya Selalu dapet itu Besarannya yang beda-beda Nah bayangkan itu HP kita menghasilkan Kayak gitu Lumayan bos Minimal Minimal Bisa Bayar paket data kita Sedangkan handphone kita Ini Untuk kerja Berarti bisa meng-cover Pekerjaan kita Iya apa enggak Kita pakai Apa ya Analogi yang gampang saja Jadi Ini hanya sekedar Ngobrolan kepada rekan-rekan semua Bahwa aplikasi Bukan hanya Nanoface loh ya Bukan hanya Nanoface Apalagi Nanoface ini Tidak ada meaning-meaningnya Kita hanya daftar Kepinginan ini ya Dapatkan NBT-nya Nah kalau kita memaksimalkan Di sini ada Beli Jual-beli saham Atau jual-beli kripto Anda ahlinya di sini Ya silahkan Kalau Anda enggak ahlinya Seperti saya ini ya Ya sekedar melihat aja Kadang-kadang beli Kadang-kadang enggak Jualnya nanti mikir-mikir Sama kayak gitu Kalau ahlinya Bisa dimaksimalkan ini Bisa cuan Bisa enggak Namanya kita yang di sini kripto Ya pelajari ilmu kripto Saham Pelajari ilmu saham Simple bos Semua itu ada ilmunya Yang jelas Kita ikhtiar Berusaha dan berdoa Pertanyaannya Kalau di aplikasi kita Contoh nih Satu aplikasi ini Satu aplikasi ini Kita geluti bener Kita geluti bener Kita permukaan dengan beneran Saya 29-31 Itu mendapatkan cuan dari ini Ya lumayan bos 3 hari mendapatkan Ya lumayan lah Saya sering ngobrol di sini ya Iya kan pakai referral bah Lah memang kayak gitu Bos promo-nya di sini Di sini kan tidak ada meaning-meaningnya Anda mau pakai Apa ini Main kripto silahkan Main saham silahkan Hasilnya kurang lebih sama Dengan wallet-wallet yang lain Atau exchange-exchange yang lain Kalau Anda tepat Anggap aja trading bahasanya Kalau Anda hasil ya hasil Kalau Anda enggak hasil ya enggak hasil Cuma saya memaksimalkan Ada proses daftar dan pengundang Daftar dapat NPT Pengundang dapat NPT Dan tiba-tiba tanggal 29-31 Daftar dapat duit Pengundang dapat duit Ya kita maksimalkan itu Kayak gitu aja Aplikasi apapun Tidak ada jaminan kaya Tidak ada Yang ada Lakukan 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 Yang jelas Saya melakukan dengan cara Gratisan Saya ulangi ya Dengan cara Gratisan Iya Ada event Lakukan Ada event Lakukan Selama ini Gratisan tidak membayar Tinggalin saja Beres Gitu saja Kok Repot Masalah hasilnya Kita sama-sama Enggak tahu Anda berdagang sekarang Contoh terakhir ya Sebelum kita tutup Apa ya Kita tutup Konten video saya ini Untuk hari ini Coba Anda Anda lihat orang berdagang Tanya mereka Bisa habis enggak Ya dia yang ngomongnya Ya gak tahu Kira-kira dagangannya Bisa habis enggak Gak ada yang menjamin Yang menjamin Hanya Tuhan Ya Yang jelas kita hanya bisa Berusaha dan berdoa Tapi saya pernah loh Dengar langsung loh ya Dari salah satu pedagang Yang ada di Ya Di depan rumah saya Saya jawab Bang Bahwa Segini ini Abang ini banyak loh Bawaannya ini Penjual makanan Pokoknya Abang ini bawa gini Pasti habis apa enggak bang Ya belum tentu Bang gitu Belum tentu mas gitu Oh belum tentu Iya Tapi abang Bawanya banyak Iya kita kan berusaha Dan berdoa mas Yang namanya Ikhtiar mas Oh iya ya Lah kalau kita Enggak bawa barang gini Terus Jualan apa Mas jualannya ini Ini pekerjaan kita Ini Oh iya Apa yang bikin abang yakin Satu jawabannya Dia punya prinsip Kalau ada pedagang mas Pasti ada Pembeli Eh Mantap Ini jawaban simpel Tapi asik ini Ngobrol Asik sambil makan Saya tuh Sambil makan Di depannya dia tuh Eh Mantap Kalau bahasa Marang gini Oh iya Mantap Kue sam Jos kandos Ya Kadang-kadang kita mendapatkan Inspirasi tuh Dari orang-orang Sekeliling kita Yang kita tidak sadari bahwa Pokoknya Jos kandos Jangan pernah meremehkan Pekerjaan apapun Jangan pernah meremehkan Profesi apapun Jangan pernah meremehkan Siapapun Karena kita ini semua Sesungguhnya Sama Apalagi pekerjaan Ini kalau bukan pekerjaan Ya kita jangan meremehkan Aplikasi Ya sudah Mau jalankan Gak mau Tinggalkan Gitu ya rekan-kan Bagi anda yang belum daftar Dan noves Gak usah sungkan-sungkan Gak usah malu-malu Kalau mau ya Silahkan daftar Ingat Pakai KYC nih Kalau gak mau pakai KYC Jangan daftar Nah ya Kalau mau silahkan daftar Tinggal buka deskripsi video saya Langsung klik link pendaftarannya Dan ikuti tutorial pendaftarannya Setelah itu langsung Gaspol 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 Gitu ya rekan-rekan Mudah-mudahan informasi ini Bermanfaat buat semuanya Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari saya Yang paling mencontoh ini Salam sehat dan Sukses selalu Salam cuan Sampai jumpa